Intro Hai, selamat pagi rakyat Sebuah kompetisi besar akan kita saksikan Kompetisi dantut yang biasanya di malam hari Hari ini kita saksikan di pagi hari yang cerah ini Tepat tangguh saya Langsung saja kita akan menyambut juri kita Yang pertama adalah Nasar Sungkar Setelah Nasar Sungkar Kita akan menyambut juri kita yang kedua Ini dia, Inul Daratista Asik Benul, cucian angkat Masa udah cakap begini masa mbaknya harus Angkat cucian Halo rakyatku Halo Apa kabar eh Heeey Nasar Nasar Gendut Sabri Enggak Nasar tak buru sekarang Coba siapa Eh Halo Nasar Apa kabar Juri sudah siap ya Sudah siap Hari ini akan ada peserta dari Sumatera Barat Halo Ini dia Arief Firman Sumatera Barat Arief hebat banget Kita bener-bener Aduh Irfan Akim aja gak bisa main piang Emang Nasar bisa Oh bisa Bisa mencet doang Biar lupa kalau dia Nasar Bisa dong Gimana menurut bayi teman-teman ini Aku suka banget Emang aku juga ngefans juga loh Sama si Arief ini loh Kalau saya emang bagus banget Kamu tuh cucok meong Cucok meong Arief Kita ngobrol di sana yuk Iya yuk Tampung tangan buat Arief Nah gitu Siap Arief Tentu lagi Arief Oke Ini ada Arief dari Sumatera Barat Sumatera Barat itu berarti kamu di deket Padang dan sekitarnya Iya Memang di Padang Dari Padang ya Nanti kamu mampir ke cafe aku Marawa Beach Club ya Nanti disitu kamu Sering 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 Atau pesannya kasih tau Nanti aku kasih gratis Kita lihat dulu tayangan ini dia Arief Udah banyak mengeluarkan single lagu Padang sekarang Udah banyak mengeluarkan single lagu ya Jatuhnya bukan di Pasar itu Yang ini kita lagu Padang Biar teman-teman di Sumatera Barat ada happy Atau pesan Atau pesan Nyatonyo sayang Cinto kini mengyeso badang Denainan payah bajuang Nyatonyo urang Atau pesan Nasar suka banget Nasar suka banget Nasar suka penjiwanya juga ya Suka banget Tadi kan kamu nyanyi lagu Lesti juga Lesti juga kan salah satu pejuang juga dari sebuah kompetisi juga kan Betul Iya No fan sama Lesti Salah satu inspirasi Arief untuk musik dangdut Untuk penyanyi dangdut Salah satunya Lesti Oke Nanti Nasar bantu ya Oke Lesti berjuang Sampai sekarang Kamu juga berjuang Sampai sekarang juga kan Nggak berhenti untuk berkarya Nggak berhenti Bagus Siapa yang membesarkan kamu dan menguatkan kamu Iya Memuatkan nanti kamu Sosok seorang ibu Dan Lingkungan sekitar Karena Kalau tanpa support Dari Mereka semua Ya mungkin Nggak akan bisa Arief lebih semangat Untuk berkarya Karena karya itu butuh support Oke Kalimat apa dari ibu yang menguatkan kamu Jangan berhenti menyerah Itu aja Itu sesimpel itu Tapi bermakna Tapi bermakna Iya Aku juga doain kamu terus Supaya kamu Menangkap manusia itu kan Pasti setiap manusia ada kekurangan Tapi dengan kekurangan kamu Justru kamu menjadikan Kelebihan yang orang lain Tidak bisa Mampu seperti kamu Yang berdoain kamu bisa Lebih sukses dari kita semua Dan kamu bisa membanggakan daerah kamu Membanggakan keluarga kamu Nasar Bantu doa Tuh Arief dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana Bapaknya meninggal ketika Arief umur 6 tahun Berarti kakak juga kurang lebih umur 8 tahunan Adik umur 1 tahun 1 tahun saat itu Membesarkan 3 orang anak Tiga-tiganya Tuna Netra Tapi berhasil Salah satunya Arief Keren ya Ya buat ibu-ibu rumah Ayo jangan panjang apa Ayo harus banyak Syukur All right Tapi mama Pengen gak sih kamu misalnya Naikin haji mama Pengen Beliin rumah Pengen 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 Kenapa? Raffi mau kasih Ya nanti Insya Allah Kalau ada rejeki ya Nanti kita berangkat bareng Umur Allah kan bisa Umur Allah Sama aku Bener lah Kan harapin berangkat haji Tahun ini Tahun ini aku mau haji Kalau insya Allah Emang diijiniin Tahun depan umur kita Bareng-bareng ya Insya Allah Kenapa? Kenapa? Ini ngangkat cucian gak diajak Apa sih? Lu mau ikut gak? Mau ikut Lu bayar sendiri sih Arief Dibayarin gue Arief sama ibu Lu bayar sendiri ya? Bayar sendiri Padahal lagi mama gue mau berangkat Iya sama keluarga Tapi bayar sendiri? Iya lah Masa gue dibayarin rambut Iya tahun depan kan? Iya tahun depan Eh iya aku juga mau berangkat juga Dibayarin sama Epe-Epe Lebaran di sota Lebaran tahun depan Amin amin Aku mau berangkat lebaran tahun depan Lu dibocorin renjana kita Nah mampu biar siap-siap kesongin Kamu jadi enter Iya bener Lebaran tahun depan Iya iya Insya Allah hamil Kita aku sama Raffi Insya Allah lebaran mau disana Iya iya Kamu diajak senang gak? Luar biasa Amin 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 Tapi memang dari prestasi Dhamal ini dangdut Merubah segalanya ya Arief Alhamdulillah Contohnya apa Arief? Ya contohnya Dari karir terutama Alhamdulillah semenjak Selesai kompetisi Ya Alhamdulillah Arief gak cuman Ada aja tuh setawaran kerjaan ya Alhamdulillah Dan sekarang gak cuman nyanyi aja Apa lagi? Arief juga bikin Aransemen musik Salah satunya lagu yang tadi Itu kamu yang arrangernya? Iya Wih keren loh Ini terasa banget Kemampuannya Tapi yang berjuang Dari titik rendah Sampai setinggi-tingginya Dan kemampuannya Dalam ajang kompetisi Ini juga dalam kompetisi dangdut Anak-anak saya juga nih Ini dia Biodi Eh sini Eh sini Nasar Ya Ya Allah Halo Ada Rara Ada Meli Meli Silahkan silahkan Nasar mana Nasar Nasar Ya si Nasarnya malah Nyasar Dia malah muter kemari Aduh Nasar Nasar pusing deh Pusing deh Kamar sehat ya Sehat Aku nasar bukan rapi Ini kok Biodi cuma bertiga Berarti gak ada Putri sama Uli Apakah Biodi bubar? Masa pernah lagi Selesaik lagi kita akan cari tau Biodi bubar atau tidak Maaf Tetap Biodi Sari-sari Sari-sari Kenapa tak mencoba Jujuhmu Madahal Kayak apa ya Orang kan kadang Kalau misalnya Ada apa-apa tuh Butuh temen cerita Atau apa Cuman Berat aja gitu Ceritain ke orang Kayak Karena pasti orang juga Punya masalah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Cantik Bahasa apa itu Bahasa Korea Emang kalau itu emang Mau dikoreain gitu ya Ya biarin suka-suka mereka dong Emang kenapa sih Nasar marah Nasar marah Lu udah jadi rapi Oh maaf Lensin di nasar Ya tapi Kpopers tuh Ada Manda kalian seperti gimana gitu Emang kalian tuh mau dikore-korein Terinspirasi mungkin ya Terinspirasi Karena kan zaman sekarang Kan banyak banget Idola-idola dari Kpop Apa namanya Debut gitu kan Terutama kayak Salah satunya Blackpink Dan kalian pun ngefans juga Iya Tapi kita juga ngefans sama mereka Tapi ini keren loh Jadi kita tuh Ngefans sama luar Keren gak apa-apa Kita pun jati diri kita Saat satunya Dangdut Iya Makanya jadi kita satuin Apa namanya Korean itu Sama Dangdut Makanya jadi kita Beauty Tapi ini dua lagi Kok gak ada Beneran bubar Ya pastinya Punya kesibukan Jahati ngomongnya ya Dia ya Ih Hei Tapi ko rara Ama Arif itu kan Satu ajang kompetisi Lidah Arif juara 3 Rara juara 2 Rara juara 2 Selvi juara 1 Rif Gak bikin Boyband juga Rif Sama aku Aku kan BBB ya Dulu BBB Rif ngeliat Rara sekarang Bisa nge-MC juga Ikut seneng ya Rif ya Luar biasa Memang Ya perjuangan Rara Selama ini gak sia-sia Dan Alhamdulillah Hasilnya ya Sangat-sangat Kita nikmati sama-sama Maksudnya Rara Alhamdulillah Sudah Gak Gak cuman nyanyi aja Gitu Udah Nge-host juga Ah Malu aku tuh Kita akan lihat artikel Kalau begitu ya Artikel ini ada menunjukkan Bagaimana perjalanan karir mereka Ini dia Dulu cuman makan nasi campur garam Kisah pilu perjalanan hidup Rara Lida Gak boleh minta sama orang Ra gimana Ra ceritanya Ra? Ra aku terharu loh ngeliat kehidupan kamu tuh pengen meluk loh rasanya gimana Hei 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 Sebagai apa Sebagai kakak Sebagai kakak Kasanya Raffi tuh tanpa Rara gak lengkap ya Iya Ya anak V doang Kan depannya Mbak Jadi gak terus Jadi Raffi Masuk Mbak Dil Kak beneran Rara kamu sempat sampai makan cuma nasi sama garam doang? Iya dulu Dulu kan juga aku sebenernya suka juga sama nasi kepelan ibu sama garam gitu kak Kalau di rumah aku dibilangnya telur buaya Hei Jadi kalau misalnya ibuku lagi masak nasi kan pasti pakai tungku gitu kan tuku kayu gitu Terus kalau nasinya udah mateng gitu langsung diambilin garam terus dikepel-kepel sama ibu Ini makan katanya gitu Wih enak banget Itu enak banget Apalagi kalau masih panas-panas gitu Terus ibunya Rara tuh gak pernah nunjukin kalau kita lagi gak ada lauk ya Jadi makannya seadanya aja Tapi enggak Tapi ibu tuh kayak Ini ada telur buaya yang kita makan gitu Jadi kitanya juga ikut happy Padahal memang kondisinya tidak ada apa-apa lagi Iya gitu Katanya kamu tuh dididik sama ibu tuh jangan pernah minta sama orang Iya Jangan pernah minta sama orang Jangan pernah minta belas kasihan sama orang Karena Masih banyak sebenarnya kalau kita lihat kebawah masih banyak banget orang yang lebih membutuhkan daripada kita gitu Iya Aduh pengen banget melukkan arah deh dulu Belum cukup umur lagian gak boleh Kan meluk sebagai kakak bener cerita hidupnya Iya gue juga sebagai lu kakaknya Gue kakeknya Udah tuwir ya An Tapi sepeninggal bapak ya meninggal dunia Ibunya Rara tuh apa tuh Saking gak mau minta ke orang sampai bekerja sebagai Pemulung dulu terus juga suka ikut-ikut catering terus apa lagi ya ART juga ya Iya ART juga dulu Semuanya dikerjain yang penting halal biar bisa ngidupin keluarga gitu Tapi sekarang ibunya sudah tinggal bareng Rara Rara sudah punya mobil Mewah Punya rumah Punya rumah Dan lain perjuangan yang penting jasa Tapi ngomong-ngomong Cepat banget Rara aslinya tinggal dimana sih sayang? Di kalau di kampung di Prabu Muli Sumatera Selatan Sekarang tinggal di Jakarta Sekarang di Jakarta Di Jakarta Udah jadi artis Ibu Kota Oh my god Ibu Kota Ibu Kota Gue juga artis Bapak Kata Bapak Kota Tapi nih jahat-jahat nih Bapak Kota Bapak Kota Bapak Kota Lambungku bergetar Ingin tertawa tapi tidak bisa Oke kita lihat apa sama berikutnya nih Tentang siapa ya Dulu cuma anak petani dan buru bangunan Begini perjuangan keras Nia Lida Gini menjelma jadi idola Wah Nia Betul emang yang jadi buru bangunan siapa? Papaku Jadi Papaku emang tukang bangunan gitu Jadi kalau misalnya ada kos-kosan Atau ada rumah atau ada masjid yang mau dibangun Pasti Papaku yang kerjain Tukang ya jatuhnya tukang Iya tukang Sampai sekarang gak dong? Enggak sekarang udah enggak Itu menjadi satu-satunya sumber mata pencarian Bagaimana keluarga kamu? Papanya juga Tani Ama kebun Taninya Tanahnya punya sendiri atau? Punya nenek Oh punya nenek Jadi bukan punya orang sewa gitu enggak ya? Bukan punya nenek Oke Hebat banget Hei Hei Gue sebagai kakak Oh Gue wabar Gue sebagai kakaknya Gue seneng gue pengen Tadi pas kita cerita sama Arif Kenapa Arif ya lo pelukung juga? Iya menikin lo Anak Arif udah gue ajak umroh Oh jam lah Syarif ya Syarif ya Mereka juga pilih diajak Iya jenis ya Masa sama Arif doang Iya Kok mau diajak Sabar ya Sabar ya Sabar ya Sabar ya Sabar ya Tapi kamu di Biodi itu kan Banyak orang Ih Nia maaf ya Katanya Nia kan paling cantik Kamu dibanding yang lain Ya Maksudnya Lara Lara gak cantik dia gak cantik Eh mereka itu adik-adik aku semua ya Hei Semua duduk diantang mereka Katanya gini Ih Nia mamah modal tampang ada yang ngomong gitu Saya yang ngomong Parah si Irfan Parah si Irfan Gak 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 Gue sempat bercanda Kok ada yang ngomong gitu gimana? Ehm Sebenarnya omongan itu tuh dari Dari Pas aku kompetisi Ah Kompetisi tuh niat tuh di Tertekan banget Karena tiap datang itu ada banyak yang nyinyirin Mereka pada niri karena lu cantik kali ini Ayah Si Irfan ngiri karena dia gak cantik Cuman kan ya Namanya manusia kalo misalnya udah ada yang mereka gak suka Satu pasti dia fokusnya ke titik yang itu Terus mengabaikan hal-hal yang lainnya gitu loh Jadi sempat itu gak minder gak jadinya? Sempat Terus kayak Pas sama mereka-mereka juga ini kayak Aku tuh yaudah pas raja mau dikasih yang mana Terus kayak mereka selalu Ih kamu bisa tau yang ini yaudah aku bilang gitu Karena dia tuh bagus tapi karena Gak percaya diri Gak pede Gak pede Kamu sama persis sama aku Karena aku tuh ganteng banget Orang tuh suka bilang Ohhhh Dibilang lip-sync aja lip-sync Emang gue lip-sync? Cuman aja Oke Niatu dari Sidrap Iya dari Sidrap Jadi jarang dong pulang ke Sidrap Kemarin alhamdulillah pas lebaran balik Akhirnya Akhirnya Setelah berapa lama ya gak pulangnya? Setelah Alhamdulillah tahun kemarin Pulang pas tahun Apa? Tahun baru Terus tahun ini pulang pas lebaran Acara kali itu hostnya si Irfan ya? Iya Eh Host nomor satu jalan Ubi Oh iya Oh iya Eh gimana-lamanya nomor satu Iya kan Sehari tujuh program loh Iya Jadi Irfan Hakim ini lagi banyak banget duitnya Ayo kalau memang ada apa-apa minta Ayo Ayo Amin Amin Tapi mendingan seperti sekarang jadi artis tapi jarang ketemu orang tua Atau dulu tidak artis tapi sering kumpul dan keluarga Dua-duanya ada plus minusnya sih A Kalau dulu mungkin sering ketemu keluarga cuman ada sedia kurang Tidak bisa diwujudkan Terus Alhamdulillah sekarang Ya kebalik gitu Jarang ketemu keluarga tapi Alhamdulillah Oke tapi mudah-mudahan seperti Rara bisa dikumpulkan Dalam satu tempat lagi Amin Amin Tepuk tangan dong buat Amin Kau berkacak-kacak ngomongin keluarga kenapa kebutuh Iya kalau ngomongin keluarga pasti inilah Terus apa ya pasti sebagai seorang anak banyak keinginan yang kita pengen lakuin buat orang tua kita Terus apa ya pasti sebagai seorang anak banyak keinginan yang kita pengen lakuin buat orang tua kita Nah itu yang kadang membuat kita memaksakan diri gitu Terus apa ya Apalagi kalau misalnya Aku kan apa ya Kalau ada apa-apa tuh Iya emang rese nih karena Kayak jarang cerita gitu Iya kan kamu tinggal sendiri disini gitu Iya sendiri Kayak apa ya Orang kan kadang kalau misalnya Ada apa-apa tuh butuh temen cerita atau apa Ya cuman Berat aja gitu ceritain ke orang Kayak Karena pasti orang juga punya masalah Terus Engga Engga semua orang juga mau dengerin masalah kita gitu Ya gitu aja sih Terus Siapa yang mendampingi kamu disini Siapa yang tempat berkeluh kesah Apalagi kegara-gara Iya Iya ke temen-temen Jarang juga sih Apa yang membuat kamu kuat disini Yang menguatkan diri kamu Aku harus kuat Aku harus kuat Aku mingkiran orang tua aku sih ya Apalagi kan kemarin Yang aku pernah cerita itu Yang pas kita di tempat swab Ya Kayak Apa ya Kalau bukan aku siapa gitu Ya itu dia Harus tegukan niat ya Kuatkan Insya Allah kan Indah pada waktunya Kumpul dan keluarga semuanya ya Tebuk tangan dong buatnya Semuanya Selamat ya Apa Hahaha 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 Jadi ya aku Merasakan apa yang ngerasakan Sabar ya Hahaha Aku jadi deketin Malah bukan dirauf Tapi Mali ceritanya ada lagi sih Kenapa tuh aku cintanya Oh ada Nih, ini adalah rumah Meli jaman dulu. Oh adem banget. Ini Cianjur. Ini teman-teman Cianjur tuh ada datang juga di penonton. Teriakannya mana? Ini Cianjur deket rumah Abah Dadang. Ini bapak kamu? Mama sama bapak. Mama sama bapak. Kamu kiasa sunatnya? Biasa tuh, kan orang Sunda. Iya. Cianjur nyata di mana? Cianjur Selatan. Kalau Lestidi? Saya punya Cianjur Selatan. Satu area? Satu area, cuman lumayan lebih deket Lestidi gitu. Jadi aku tuh lebih jauh lagi. Jadi dari kota ke tempat Lestidi udah jauh? Udah jauh. Udah cukup losok sebetulnya? Iya betul. Aku tuh losok lagi, bener. Oh dari rumah Abah Dadang? Abah Dadang siapa sih? Abah Dadang viral. Oh Abah Dadang yang itu, yang terkejut. Oh tau tau. Itu Cianjur kota. Oh itu Cianjur kota. Ini lebih dalam lagi. Oh lebih dalam lagi. Aku jauh lagi dari situ. Tapi Meli dulu katanya pernah nyebut begini. Kata, iya amit-amit jadi penyanyi dangdut. Masa? Masa? Gitu lah kok. Masa aku gak mau jadi penyanyi dangdut. Bentar, bentar. Kenapa yang duduk disitu jadi ginir ya? Jadi juir. Yang di bangku itu tuh. Aku jadi ginir. Tadi air padini harap. Kamu bener begitu Mel? Iya bener, aku baru inget. Pernah aku dulu. Pernah kamu ngomong gitu? Iya, jadi dulu tuh ada tetangga, ada hajatan. Terus dia kayak ngundang penyanyi dangdut gitu. Terus dia tuh kan pakaiannya seksi-seksi. Terus aku nonton di bawah sama temen-temen SD kan. Aku bilang, ih gak mau ya aku jadi penyanyi dangdut. Bajunya juga seksi-seksi amit-amit. Aku bilang gitu. Jadi ketulan. Kemakan omongan sendiri. Eh bahkan kalau Arief pengen jadi penyanyi dangdut. Pengen pake baju seksi Arief. Kayaknya itu air padeng. Di situ gak? Di kursi itu gak? Di kursi itu gak? Di kursi itu gak nyinyir? Di sini lucu. Di situ nyinyir gitu. Emang gitu mah? Emang kamu merasa mampu jadi penyanyi dangdut? Emang itu kamu jadi merasa mampu? Tapi kamu kenapa tiba-tiba jadi penyanyi dangdut? Disuruh atau gimana? Udah jalannya aja murun. Ya ah ii murun. Gak apa-apa. Dan di Liga Dangdut Indonesia kemarin itu kamu juara satunya. Dan kamu itu satu inspirasinya adalah Lesti, betul? Tuh Lesti, Kak Rara, sama Kak Vildan. Wow itu mah juara-juara semua. Lesti, Kak Rara, sama Kak Vildan. Iya. Nia gak di-fan? Kan bareng. Oh iya bener satu perjuangan. Eh jangan nyinyir ya aku yang nyinyir loh. Sekarang rumah sudah diperbaiki. Alhamdulillah. Wow mobil. Padahal masih enakan rumahnya kemarin adem ya. Iya bener aku nyusel A. Aku tuh kepikirannya kenapa ya, kenapa gak aku perbaikin aja gitu. Tapi tetep modalnya seperti itu. Modalnya tetep panggung. Kayak banyak banget kenangan di rumah itu tuh gitu. Jadi kayak. Sekarang jadi beda banget. Dirubuhin. Dirubuhin A. Ya lebar nih A. Makanya. Meli. Makanya. Tapi ya mau gimana lagi karena sekarang udah terlanjur juga. Sering kepikiran A kalau pulang tuh. Kenapa ya dirubuhin, kenapa gak direnovasi aja gitu. Biayanya diperbaiki. Tapi suasananya mesti. Iya. Kalau direnovasi kan lebih murah gak banyak biaya. Kalau dikutuhin aja mahal. Sayang-sayang duitnya. Gue gak gitu-gitu banget ya. Gue gak coba disini. Eh. Aku disini ah. Wah susah nyinyir begitu. Pada mau pindah di pangku gue gak biar diem. Hahaha. Bener 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 bener. Lucu 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 lucu. Lucu lucu lucu. Meli. Ya. Nyinden dong. Hah. Dikit aja. Nyinden. Nyindennya enak beneran. Ya. Lara pun bisa. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Coba. Aduh. Engkang. Simabdi. Simabdi. Teh. Bogoh. Kanjanya. Abdi emu. Aduh. temut. Kanjeng. Aku suka sama kamu. Tapi aku masih ini mau bagaimana. Iya mau ngomong juga jauh. Iya iya. Padahal kan pacar kamu deket ya satu pekerjaan ya. Tatuh. Siapa sih Pan? Ada lah ada. Pisa ke pertanyaan yang lain gak? Lara juga ada, satu pekerjaan juga. Ya Allah ya Allah. Ini sama nyanyi aja nih Kak. Iya iya. Gimana Kak? Pacara Rara udah sampe mana sih levelnya? Katanya mau nikah tahun depan. Iya bener. Kamu pengen nikah muda ya? Aku tuh kalo dikasih jodohnya sama Tuhan. Mau besok, mau lusa, mau tahun depan, mau bulan depan, mau kapanpun. Siap. Ready? Ready. Kenapa dengan yang ini gak ready? Namanya bentar yang sekarang. Kan belum apa-apa. Oh jangan-jangan ceweknya udah ngempet cowoknya belum kali ya. Kayak gitu. Kan mau kerja dulu biar nanti kan kalo... Emang abis nikah gak bisa kerja apa kan? Tidak dong. Tidak dong. Tidak dong. Tidak dong. Kalo cewek itu kan kalo nanti udah nikah kan walinya kan jadi punya suami gitu. Jadi kan maunya tuh kalo sebelum nikah Rara tuh pengen kasih penghasilan Rara yang banyak buat orang tua. Biar nanti pas ninggalin tuh udah gak kepikiran lagi. Oh berarti pengen cari cowok yang kaya. Oh iya. Oh iya. Ya gak sih? Ya kalo syukur ada cowok yang kaya ya gak sih? Alhamdulillah. Ya syukur banget Alhamdulillah. Ya syukur Alhamdulillah. Emang hari ini mau makan batu? Pikir dong. Tidak cocok. Udah deh abis ini kita akan nyanyi barang mereka ya. Yang pantas yang luar biasa. Tetap disini di FMP. Warrior Pagi. Saya si putri, si putri, si tembaku. SMP gue pacaran sama Satpam neng. Nura. Begitu. Kemudian kita masuk ke for your spiel. Ada tulisan masa lalu nih. Jadi sudah menuliskan nih kira-kira ini masa lalu siapa ya. Oke Arisanya menang ibu siapa Bu Irfan? Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ibu Dewi gak dateng. Ibu Dewi gak dateng diganti sama Ibu. Rara. Ibu Rara yang dateng. Masa lalu siapakah ini? Siapa yang pernah cengtri alias bonceng bertiga? Lu pernah ya? Sering. Sambil ngeringin rambut ya? Eh 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 eh. Biasa dulu waktu, gak dulu sih. Dari 2021. Dari 2021. Dari 2020. Sama anak-anaknya SMP. Biasakan. Kayak lagi jaman-jamannya kayak naik bonceng motor bertiga. Terus kayak pake hijab terus dibuka-buka. Mau tawuran gak? Mau tawuran? Enggak. Enggak. Tapi jangan dicontoh itu ya. Jangan dicontoh. Gak boleh ya. Gak baik. Oke. Lanjut aja. Siapa yang pernah izin keluar kelas dan gak balik lagi? Hehehe. Haris. Hehehe. Haris benar. Lagi sekolah. Serius. Terus? Waktu itu. Ya alasannya sebenernya ngantuk sih. Karena habis ngeband malam. Jadi paginya sekolah. Terus ngantuk. Kebetulan pelajarannya ya juga gak terlalu. Buka. Hehehe. Hehehe. Terus. Pergi tidur gak balik-balik. Sampai buka. Oh. Oke. Lanjut. Siapa yang waktu SMA pacaran dengan security? Kami ya. Gimana dah? Tara. Hehehe. Hehehe. Gue SMA pacaran sama security. Bukan SMA. SMP. SMA. Yolah. SMP. SMP gue pacaran sama Satpam neng. Hehehe. Hehehe. Begitu. Hehehe. Hehehe. Biar kalau telat gerbangnya masih bisa dibukain ya. Iya begitu. Gue pertanyain gini. Ngapain aja lu sama security? Coba gue tanyain. Hehehe. Ya lu tau kan. Kalau kita pacaran sebagai bagaimana pacarannya gitu loh. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya biar gampang masuk aja sih sebenernya. Gitu. Gitu. Karena gue kalau sekolah dulu jamannya gue sekolah. Gue gak pernah pakai sepatu. Terus? Gue pakai sendal gitu. Jadi. Hehehe. 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 Ya lanjut. Siapa yang masukin petasan ke? Karara. Katak. Kan. Sebaiknya janganin lagi. Itu kan masih kecil Aak. Masih kecil. Itu masih kecil Aak. Apa? Petasan ke? Kodok. Kodok. Tapi itu masa kecil. Jangan. Jangan. Gak boleh. Gak boleh ditiru itu. Gak boleh ditulis. Gak boleh ditulis. Siapa yang pipis di botol yang lemparin ke rumah orang? Karara. Gak boleh. Gak boleh. Dia tuh pernah berantem sama temen. Tapi tetangga. Jadi deketan rumah gitu. Terus. Dia tuh. Yang pertama. Dia pertama kali mulai. Dulu. Terus suka lempar-lempar petasan ke rumah. Jadi kan kaget. Terus abis itu aku ambil botol kaca. Terus abis itu aku lemparin ke rumahnya. Terus. Ya iyalah. Kena lantai. Kena lantai rumahnya. Masuk ke rumahnya. Soalnya. Kena lantai rumahnya. Meningan kali kita udah janjiin kita akan nyanyi barang India. For your training. Kapa? Oke. Puter. Bilang stop dong ladies. Stop. Untuk Rara dulu ya. Rara siap Rara ambil microphone. Apa? Nih nih. Sayang. Sayang ayo. Rara seningian. Dunia tipu-tipu Yura Yunita. Dunia tipu-tipu. Puja-puji tanpa kata, mata kita berbicara. Selama-sama bersama, janji takkan kemana-mana. Siap, Mia. Oke. Mia, kira stop. 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 Sini ya. Sama-sama. 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 Kamu udah jalan? Belum. Belum, mau dong. Kuda yang mana, kuda yang mana Tuhan senangi. Kuda yang putih, kuda yang putih berambut pihak. Janda mana, janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih, janda yang putih berambut pihak. Janda mana, janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih, janda yang putih. Janda yang putih, kuda. Ayo, kuda. Ayo, kuda-kuda. Ayo. Ayo nanya. Tuhan yang mana, Janda yang putih. Aku gak, aku. Ayo. Ayo, kuda. Makan ganda loh. Lanjut, Mellie. Ya, aku deg-dega. Merah, merah. Tadi merah. Merah. Tadi merah udah. Oh merah. Iyih rontah! Guntan, guntan, ya gampang ya. Kau mau jentuh di baju. Hei. Aduh, 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 Aduh. Sakit gigi, sakit gigi. Daripada, eh bini gue udah sembuh, asang gitu. Ya bener. Bukan gigi, mbak, Nagita. Jangankan diriku semut pun kan merang bila terlalu. Sakit begini, daripada sakit hati. Lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa. Rela, rela, rela aku rela. Rela, rela, rela aku rela. Oke. Eh, kompetisi yang gue bawa itu bagus-bagus sih. Bagus-bagus, iya. Tapi MC-nya sih yang bagus deh. Masa sih. Lanjut. How You Like That. Petiga lagi, petiga lagi. Petiga. How You Like That. Petiga lagi. Petiga. Oke, langsung. Petiga lagi suaranya. Enak tuh. Petiga lagi. 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 Eh Blacky, ayo botol lagi. Abisin, Abisin, ini biru, biru. Asma Librasi, Tugibamnya. Ya Asma, aku tertarik librasi frekuensi yang sama. Satu ini mengingat janji merahku diri banyak. Pasang airin lagu biar dia melalui di ruang biru. Meskipun jadi tak sukairah kamu mendayu sabda diramu. Jadikan hanya aku satu-satunya. Sang garo pembagi sambal liput lara. Nyanyikanku kidung sedia. Enak loh bertiga. Kopi Masih. Kopi Masih bisa? Oh kita ketiga lagi. Kopi Masih. Om bertiga sama om ya. Eh om mau karaoke dulu cekrek. Kopi Masih nih. Komat mikir cicilan. Kopi-kopi Masih. Komat mikir tagihan. Kopi-kopi Masih. Komat mikir cicilan. Kopi-kopi Masih. Kopi Masih. Kopi Masih. Kopi-kopi. Yeay. Udah Masih banyak nih Komang, komang Komang, komang Semata karenamu Tuhan bantu aku Siap Amin Nanti abis sama Arief Baru nanti kita bareng-bareng ya Kemana Ntar kita kancol Tapi yang menarik dari teman-teman kita ini Mereka itu kan dari kompetisi dangdut Tapi ketika ditantang dengan lagu-lagu Di luar genre dangdut Mereka pun tetap siap Emang kalau sudah terjun dunia entertainment Harus serba bisa Dan itu perlu perjuangan Keren banget Terima kasih ya Bapak Arief Nanti kita umroh bareng ya Siap Amin Kita gak jadi Nanti abis sama Arief Baru nanti kita bareng-bareng ya Kemana Kemana Ntar kita kancol Terima kasih buat Rida Beauty terima kasih ya Makasih Salam buat Bu Tini dan juga Arief juga ya Siapain Ditunggu karya-karya berikutnya kalian ya Oke Oke rakyat ayo ikuti quiz Berhadir dari FBMP selangkau Yang bisa Oke jangan lupa untuk Terusin Saksikan terus FBMP Nanti kalau mau lihat quiznya di Instagram FBMP Jangan lupa nonton kita Tiap hari sudah sampai jumpa Guys Apalagi hanya di FBMP Warrior Monday Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.